Hanya dengan 15.000 rupiah per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Al-Fatihah Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Irshad ila sahihil i'tiqad. Pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang keharusan saling mencintai, saling menyayangi sesama mu'min, serta aplikasinya, bentuk real, bentuk nyata dari kasih sayang, rasa cinta, mencintai antara sesama mu'min. Dan dilarang kita mencintai orang-orang kafir. Karena apa? Karena Allah SWT melarang hal itu. Orang kafir adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Orangnya juga perbuatannya. Oleh karena itu sangat tidak etis. Bila seseorang yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya, lalu kita sebagai orang mu'min mencintainya. Maka haram mencintai orang-orang kafir. Nah, timbul pertanyaan. Boleh gak bermu'amalah dengan orang-orang kafir dalam urusan dunia? Bergaul, bertransaksi, berinteraksi, melakukan beberapa aktivitas bersama dalam urusan dunia? Boleh. Allah tidak melarang. Hanya untuk urusan duniawi, bukan karena agama. Boleh berbuat baik kepada mereka. Wajib berbuat adil kepada mereka. Tapi tidak harus mencintai, menyayangi mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahana ayat yang ke-8. Kata Allah SWT, Kata Allah SWT, Allah SWT tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Semuanya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Makna ayat ini adalah orang kafir yang tidak mengganggu kita. Tidak memberangi kaum muslimin. Tidak mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Maka wajib bagi kaum muslimin merespon. Membalas dengan kebaikan dan berbuat adil dalam perkara-perkara dunia, urusan-urusan dunia. Tapi tidak boleh mencintai mereka dengan hati. Makanya Allah menyatakan Boleh berbuat baik, berbuat adil kepada mereka. Allah tidak mengatakan Boleh kalian menyayangi, mencintai mereka. Tidak. Tapi berbuat baik dan juga berbuat adil. Sama dengan kasus orang tua kafir atau musyrik. Mereka itu memaksa anaknya yang muslim untuk murtad. Maka tidak boleh mencintai orang tua yang seperti itu. Tapi wajib berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jangan taati mereka. Boleh dituruti karena mengajak kepada keburukan. Bahkan embahnya keburukan yaitu syirik. Tapi apa kata Allah? وَصَحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ Pergauli perlakukan mereka secara baik di dunia. Kekafiran mereka tidak boleh mendorong kita untuk berbuat kejam kepada mereka. Menentang mereka. Kasar kepada mereka. Tidak. Tetap berbuat baik. Tetapi ajakan kepada perbuatan syiriknya tidak boleh ditaati. Suatu saat Asma, kedatangan ibunya. Ibunya masih kafirah. Ibunya ini minta agar Asma ini bersilaturahmi kepada ibunya. Asma minta izin kepada Nabi SAW tentang hal itu. Apa kata beliau? Silli ummak. Haya silaturahmi lah dengan ibumu. Disuruh silaturahmi. Padahal Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah 22 menyatakan, لَا تَجِدُ قَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَادُونَ مَنْ هَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا أَبَاهُمْ أو أَبْنَاهُمْ أو إِخْوَانَهُمْ أو أَشِرَتَهُمْ Kata Allah SWT, Kamu, hai Muhammad, tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, walaupun mereka yang menentang itu, bapak-bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri, ayah ibunya, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara kandung mereka, adik atau kakak, atau keluarga mereka sendiri. Tidak akan ada orang tua dengan anak, orang tua seseorang dengan ayahnya, adik dengan kakaknya, seseorang dengan kerabatnya, kalau beda akidah, satu iman kepada Allah dan hari akhir satu lagi menentang, tidak akan terjalin cinta dan kasih sayang. Kata siapa? Ini kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Allah menyatakan, أُلَاِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِمِّنِ Mereka lah orang-orang yang telah Allah tetapkan iman dalam hati mereka, dan Allah menguatkan mereka dengan ruh dari Allah. وَأَيُدْخِلُهُمْ وَأَيُدْخِلُهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُعَنْهُ أُلَاِكَ هِزْبُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ هِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungi-sungi di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida kepada mereka, mereka pun rida kepada Allah. Mereka lah Hizbullah. Mereka lah golongan Allah. Mereka lah tentara Allah. Dan ingat tentara Allah itu pasti sukses, pasti bahagia, pasti menang, pasti jaya. Jadi kata Allah SWT, ayah dengan anak, anak dengan orang tuanya, seseorang dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan kerabatnya, gak akan ada terjalin cinta dan kasih sayang kalau yang satu iman kepada Allah dan hari akhir yang satunya lagi menentang Allah dan Rasulnya gak ada. Termasuk si orang tua yang memaksa anaknya untuk berbuat syirik gak boleh dicintai. Gak akan ada cinta kasih sayang. Gak boleh dituruti. tetapi perlakukan mereka secara baik di dunia. Gak boleh kasar, gak boleh menyakiti. Kenapa? Karena orang tua jasanya super besar. Berbuat baik kepada anaknya itu tidak ada yang menandinginya. Dan wajib dibalas dengan kebaikan pula. Jadi silaturahmi dan membalas kebaikan dalam urusan duniawi adalah sebuah perbuatan. Mencintai adalah perbuatan lain yang berbeda. Tidak sama. Jadi wajib kita berbuat baik kepada orang tua walaupun kafir. Mushrik. Memaksa kita kepada kekafiran dan syiriknya. Wajib tetap memperlakukan mereka sebaik-baiknya. Tapi tidak boleh dicintai. Wajib. Kita membenci orang-orang kafir. Tapi ketika orang kafir berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Mereka mengajak kerjasama dalam hal urusan duniawi yang tidak terlarang secara syariah. Boleh kita melakukan hal itu dengan mereka. Tapi tidak sampai pada taraf mencintai dan menyayangi mereka. Kenapa? Karena di dalam silaturahmi juga bermuamalah secara baik dengan orang-orang kafir. Terdapat unsur dakwah kepada orang kafir untuk masuk Islam. Dengan kita berbuat baik, berbuat adil, berbuat jujur, berakhlak mulia, ramah, bisa dipercaya. Mereka simpati loh. Kenapa kamu baik amat ke saya? Kalau akidah kita berbeda. Kita jawab agama saya mengajarkan ini. Oh agamamu baik ya? Ya, iya. Walaupun kepada orang yang tidak se-akidah. Selama dia tidak memerangi kita dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Tapi kan dalam hati mereka ada perasaan benci kepada kita. Ya iyalah dalam hatinya mah. Sebagaimana kita kepada mereka. Allah menyatakan. Yahudi, Nasrin, tidak akan ridha kepada kamu. Tidak akan senang kepada kamu. Sampai kamu masuk agama mereka. Dalam hatinya. Tapi selama itu tidak teraplikasi dalam bentuk perbuatan. Tidak memerangi, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak mengusir. Maka tidak boleh diperangi lagi. Silakan berbuat baik kepada mereka. Sebagai balasan atas perbuatan baik mereka. Dan itu terkandung dalam silaturrahmi dan muamalah yang baik dalam urusan dunia. Ada unsur mengajak mereka kepada Islam dengan kemuliaan akhlak kita. Jadi silaturrahmi dan akhlak yang baik kepada orang kafir termasuk salah satu di antara wasilah da'wah. Metodologi da'wah yang diterapkan oleh Nabi SAW. Dianjurkan oleh Al-Quran dan Al-Karim. Diperintahkanlah hadis Nabi SAW yang sahih. Itu silaturrahmi dan muamalah yang baik, akhlak yang mulia. Berbeda dengan mencintai atau menyayangi. Kalau mencintai orang kafir, mencintai orang kafir, mengandung unsur dukungan terhadap kekafiran mereka. Rizu kepada kekafiran mereka dan tidak tergerak untuk mendakwahi mereka nantinya. Ya. Itulah dua hal yang berbeda. Antara menyayangi dengan mengasihi dan berbuat baik dan silaturrahmi di pihak yang lain atau di sisi yang lain. Berdasarkan hal itulah, maka mengharamkan, mencintai orang kafir dan menyayangi mereka tidak berarti haram bermuamalah dengan mereka dalam urusan duniawi. Dalam hal tijaroh, bisnis gitu bahasa kita sekarang, yang dibolehkan selama barang yang dijual belikannya halal, caranya halal, boleh walaupun dengan orang kafir. Mengimpor barang-barang dari negeri kafir. Memanfaatkan hasil penemuan teknologi mereka, pengalaman mereka, peradaban mereka dalam urusan dunia. Boleh, tidak masalah, tidak diharamkan. Karena tidak mempengaruhi agama kita. Oleh karena itulah, Nabi SAW pernah menyewa seorang kafir namanya Ibnu Uraikit Al-Laythi. Untuk menjadi petunjuk jalan beliau. Dan orang itu saat itu kafir. Nabi SAW juga suka meminjam uang atau barang kepada beberapa orang Yahudi. Kedua riwayat tersebut adalah kitab sahib Bukhari. Dari Aisyah RA, dari Anas RA. Dan kaum muslimin zaman dahulu pun suka mengimpor, mendatangkan barang-barang hasil produk orang-orang kafir. Tak ada seorang pun ulama kaum muslimin di saat itu. Yang mengingkari hal ini, menentang hal ini. Karena ini termasuk bab jual-beli dengan harga. Mereka menjual, kita membeli, memberikan harga, memberikan uang sejumlah yang senilai dengan barang yang kita dapat. Sehingga tidak ada jasa dari kaum kafir kepada kita. Tidak. Sebaliknya, kita yang memberi jasa kepada mereka. Kalau kita tidak beli produk mereka, mereka bisa mengalami kerugian. Dan ini tidak menyebabkan lahirnya rasa cinta, rasa sayang kepada orang-orang kafir. Makanya dibolehkan. Oleh karena itulah Allah mewajibkan mencintai orang-orang mu'min. Bermualah berkasih sayang dengan mereka. Dan membenci orang-orang kafir serta memusuhi mereka. Tapi tidak terlarang berbuat baik kepada mereka. Menunjukkan kemuliaan akhlak kepada mereka dalam perkara-perkara duniawi. Berfirman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dan 73. Kata Allah SWT. Al-Quran Surah Al-Fatihah. kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah urutannya pertama iman dulu tuh terus setelah ada iman iman ini mendorong dia untuk hijrah setelah hijrah ada di lingkungan komunitas kaum muslimin diperintahkan jihad iman hijrah jihad dengan harta dengan jiwa kalau zaman dahulu ada jihad ya bekal untuk jihad keluar sendiri kudanya siapkan sendiri bagi yang punya kuda yang gak punya beli kalau mampu makanan perbekalan bawa sendiri, pedang bawa sendiri perise bawa sendiri, baju perang bawa sendiri gak disuplai oleh Nabi SAW apalagi jiwanya, tenaganya ya dulu jihadnya dengan harta dan jiwa di jalan Allah dan orang-orang yang mereka itu mereka itu sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain pelindung, orang yang disayangi, orang yang dicintai, dan seterusnya itu orang mu'min yang hijrah dan jihad tapi ada lagi orang yang mu'min gak mau hijrah imannya lemah tuh untuk hijrah pengorbanannya besar meninggalkan hartanya keluarganya kenangan-kenangan manisnya di tempatnya menumpu jarak yang jauh dari Mekah ke Madinah medannya resikonya terancam nyawanya oleh cuaca oleh keadaan oleh mungkin ada perampok di jalan begal atau mungkin ada binatang buas di jalan bisa kelaparan kehausan dan seterusnya resikonya besar makanya ada yang tidak mau hijrah ada Allah menyatakan orang yang beriman tapi tidak mau hijrah tidak ada kewajiban bagi kalian untuk bermualah dengan orang mu'min yang seperti itu tidak ada kewajiban melindungi mencintai, menyayangi hatta yuhajiru sampai mereka hijrah kalau mereka minta bantuan kepada kalian dalam perkara agama maka wajib bagi kamu memberikan pertolongan kecuali kepada kaum yang antara kamu dengan mereka ada perjanjian dan Allah maha melihat apapun yang kalian lakukan jadi orang mu'min hanya bermualah dengan orang mu'min lagi itu pun yang sudah menunjukkan keimanannya dengan pengorbanan yang besar yaitu hijrah dan jihad yang tidak mau hijrah ya gak peduli lah apalagi kepada orang kafir gak boleh bermualah ayat berikutnya Allah menyatakan orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain orang kafir sering bermualah dengan sesama mereka kamu harus lebih dari itu Allah menyatakan di dalam ayat ini kata Allah illa tefaluh kalau kamu tidak seperti itu kamu tidak saling menyayangi tidak saling mencintai dengan sama kalian takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir akan muncul fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi berkata al-imam ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan ayat ini kata beliau illa tefaluhu takung fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kalau kalian tidak berbuat demikian tidak saling menyayangi tidak saling mencintai tidak saling melindungi akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar apa maknanya maknanya kata imam ibn Kathir kata imam ibn Kathir wa illan illa tefaluh kalau kalian tidak berbuat demikian tidak berbuat demikian dan tidak apa kata imam ibn Kathir kalau kalian tidak menjauhi orang-orang musyrik dan tidak saling menyayangi mencintai dengan sama mu'min maka akan muncul fitnah diantara manusia apa fitnahnya fitnahnya itu berupa samarnya urusan bercampur aduknya berbaurnya tidak bisa dibedakan atau sulit untuk dibedakan mana mu'min mana kafir akhirnya apa yang terjadi akhirnya dipukul rata yang mu'min yang kafir disamakan dalam memperlakukan mereka sama-sama dicintai sama-sama disayangi sama-sama menjadi sahabat menjadi kawan dekat akhirnya apa terpengaruh oleh kekafiran mereka baik akidahnya keyakinannya pola fikirnya bahkan akhlaknya kebiasaannya maka muncul kerusakan yang menyebar kekacauan yang sangat panjang dan kata mu'allif hafidhahullahu ta'ala wa hadha ma hasula fi hadha zaman wallahul musta'an dan inilah yang sudah terjadi di zaman ini kaum muslimin tidak lagi membedakan kawannya mana yang kafir mana yang muslim mana yang akidahnya lurus mana yang menjadi lawan dari akidah yang lurus ini tidak peduli lagi apakah akidahnya keimanannya keyakinannya agamanya ini akan tergerus akan terpengaruh akan terwarnai oleh akidah atau agama orang lain atau tidak tidak peduli yang penting ya sudah mu'amalah dengan alasan agama kita juga tidak melarang betul tidak melarang dalam urusan dunia tak boleh sampai saling mencintai sampai sampai menyayangi mu'amalah dalam urusan dunia sudah saat ketika urusan dunia usai selesai sudah jangan berlanjut terus bergaul berinteraksi dalam perkara-perkara yang kita tidak memiliki kepentingan di sana akibatnya nanti timbul perasaan dekat timbul perasaan nyaman dengan orang yang tidak seakidah bahaya sudah kita terangkan seorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya oleh agama sahabatnya maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian bergaul sahib sahib ini peribahasa bukan ayat bukan hadith sahabat itu sahib sahib adalah sahabat sahib sahib itu yang menarik yang menyeret yang mempengaruhi kita kepada watak adat kebiasaan karakter yang dimiliki oleh dia nanti kita akan seperti dia untung kalau akhlaknya baik kelakuannya terpuji kita akan terpengaruh oleh kebaikannya tapi kalau becat kalau buruk dan ingat orang kafir karena hatinya busuk keyakinannya bengkok hati yang busuk hanya akan melahirkan perilaku yang busuk juga ingat di dalam tubuh manusia ada segumpal daging kalau segumpal daging ini baik baik seluruh tubuhnya kalau segumpal daging ini buruk buruk seluruh tubuhnya ingat segumpal daging ini hati hatinya baik akan menggerakkan seluruh tubuh seluruh anggota badan untuk melakukan perbuatan baik pula hati medara saja bagi tubuh kita seluruh anggota tubuh kita hanya penggawa hanya prajurit yang dikomando oleh hati kata hati lakukan ini akan dilakukan ini kata hati lakukan itu akan dilakukan itu oleh tangan oleh kaki oleh mata oleh mulut oleh semua anggota badan kita makanya kalau hatinya busuk akan memerintahkan kebusukan hatinya baik akan memerintahkan kepada kebaikan pula berdasarkan hal itulah maka dengan tegas Islam melarang tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya Nabi SAW menyatakan Al-Mar'u ma'aman ahabba seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintai itu sampai ke akhirat kalau kita mencintai orang kafir kita akan bersama dengan dia sampai ke akhirat di akhirat orang kafir yang mati dalam keadaan kafir dimana pasti di neraka jangan ragu itu siapa yang tahu nanti tentang akhirat betul kita tidak tahu tapi Allah sudah memastikan siapa yang mati dalam keadaan kafir neraka jahannam selama-lamanya itu kepastian dari Allah kalau orang itu mati dalam keadaan kafir adapun kalau orang itu kafir tapi masih hidup ya tidak boleh di punis pasti dia akan raka enggak karena kita tidak tahu akhir kehidupan dia mungkin sebelum matinya taubat masuk islam keislamannya bagus mati dalam keadaan demikian ya ke surga insyaallah tapi ini kita pastikan orang yang mati dalam keadaan kafir ya pastikan masuk ke dalam neraka atas nas dari Allah subhanahu wa ta'ala ya inilah muamalah kita dengan orang kafir bagaimana dengan umpamanya apa ya kita kunjungan kunjungan atau dikunjungi atau umpamanya sampai mereka itu masuk ke lubang kubur setelah kematiannya pertama muamalah sama orang kafir ketika orang itu masih hidup dan orang kafir tersebut bukan kafir harbi bukan kafir yang memerangi bukan kafir yang apa namanya mengusir kaum muslimin dari negeri mungkin kafir zimmi atau kafir ahdi kafir yang mengajak damai dengan kita terlepas hatinya benci atau tidak tapi muamalah lahir tidak menunjukkan hal itu minimal tidak menampakkan hal itu maka wajib kita berbuat baik dengan mereka membalas kebaikan mereka berbuat adil dengan mereka boleh umpamanya berinteraksi dalam masalah masalah ekonomi ataupun sosial pinjam meminjami tanpa ada bunga saling hadiah menghadiahi barang ataupun makanan atau jual beli kita menjual dia membeli atau sebaliknya kita membeli dia menjual tidak masalah kita pinjam atau memberi pinjam kepada orang kafir tidak masalah ini yang pertama dan ketika orang kafir itu sakit boleh gak kita melayat iya boleh dianjurkan nabi sallallahu alaihi sallam pun melakukan itu karena ini perbuatan baik yang bisa menjadi wasilah da'wah alat untuk da'wah mendakwahi mereka untuk masuk islam boleh gak mendoakan kebaikan kesembuhan boleh boleh gak mendoakan ampunan untuk orang kafir yang masih hidup boleh nabi melakukan itu bahkan kepada orang kafir yang jahat yang melempari beliau dalam keadaan berlumuran darah habis dilempari beliau minta dia akan ampun Allah yang tidak faham tidak mengerti dia didoakan ampunan selama hidup mereka masih hidup itu poin yang pertama berbuat baik dengan orang kafir selama mereka masih hidup bukan kafir harbi kedua ketika orang kafir itu sudah meninggal nah ini beda lagi kita tidak boleh melayat tidak boleh ikut kekuburannya ikut prosesi penguburannya gak segalipun itu kerabat oleh karena itu nabi sallallahu alhamdulillah ketika pamannya meninggal tidak ikut memproses penguburannya ketika tidak boleh mendoakan ampunan mendoakan rahmat mendoakan surga mendoakan untuk diselamatkan dari api raka enggak 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 boleh tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang mu'min yang menyertainya memintakan ampun untuk orang-orang musyrik sekalikun bapak-bapak mereka keempat kalau sudah dikuburkan orang kafir tersebut boleh kita ziarah kubur ke orang kuburan orang kafir tapi tidak boleh mendoakan kebaikan mendoakan ampunan mendoakan rahmat enggak 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 kalau begitu untuk apa berziarah untuk ngambil ngambil ibruh ngambil pelajaran mengingatkan kita bahwa kita pun akan mati seperti dia bolehnya berziarah ke makam orang-orang kafir oleh orang-orang musyrik dijelaskan dalam beberapa hadith nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berziarah ke makam ibunya beliau menangis dilihat oleh Umar Umar kemudian bertanya maafkah ya rasulullah apa yang membuat engkau menangis wahai rasulullah beliau kemudian berkata istagzantur rabbi an astaghfir liummi walami aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku ibunya mati dalam keadaan musyrik tapi Allah tidak mengizinkannya wastazantur rabbili an azur qabraha fa'adhinali lalu aku minta izin kepada Allah untuk berziarah ke makam ke kuburannya Allah mengizinkan fazurul kubur fa'innaha tudhakirukum maut maka ziarah kuburlah kalian karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada kematian ini salah satu dalilnya berdasarkan hal itulah maka boleh kita berziarah ke makam orang-orang kafir orang-orang musyrik asal tidak mendoakan mereka dan hanya untuk mengambil ibrah pelajaran dan peringatan bahwa kita pun akan mati seperti mereka inilah muamalah kita dengan orang-orang kafir orang-orang musyrik baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka diambang kematian yaitu sedang sakit parah ataupun ketika mereka sudah mati sebelum dikuburkan ataupun setelah mereka itu dikuburkan kita sudah terangkan bagaimana cara muamalah dengan mereka secara rinci dan mudah-mudahan ini memberikan kejelasan untuk tidak membingungkan atau mencampur adukan menyemakan perilaku atau perlakuan kita kepada orang muslim dengan orang-orang kafir bagaimanapun islam sudah mengaturnya secara detail dan rinci cukup sampai disini saja kajian sore hari ini dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab kepada lakhal fadil abu luqman di cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan peserta wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam maga silakan jazakallahu khairan kami sampaikan kepada ustaz abu haidah as hafiz yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan sore hari ini semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan semakin memperbaiki amal-amal kita terkhusus dengan pembahasan kita di sore hari ini bergaul dengan orang kafir baik untuk selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab anda dapat berpartisipasi para pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada dengan mengirimkan pertanyaan anda melalui pesan singkat di nomor 081 989 6543 atau secara langsung di nomor 021 823 6543 baik untuk pertanyaan pertama kita akan coba angkat melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bandung ingin bertanya terkait dengan merayakan ulang tahun saudara yang masih kafir apakah kita bisa berdakwah dengan cara mendatanginya di tempat mereka mohon penjelasannya ustad baik barakallahu fika hamba Allah di Bandung boleh enggak kita menjadikan momen yang secara syari'i terlarang sebagai momen untuk berdakwah kalau sesuatu itu terlarang secara syari'i haram maka yang haram tidak akan pernah menjadi metoda cara yang dibenarkan untuk melakukan kebaikan termasuk dakwah al-ghayah la-tubarirul wasilah tujuan tidak menghalalkan segala cara tujuannya dakwah tapi caranya dengan menghadiri sebuah acara yang secara syari'i dilarang tujuan tidak menjadikan cara tersebut menjadi halal enggak untuk bangun masjid umpamanya kita merampok kita mencuri mencuri haram tapi tujuannya untuk bangun masjid apakah jadi halal tidak tetap saja haram Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik jadi tujuan dakwah tapi caranya tidak baik maka haram ini berlaku dalam segala hal dalam hal mendidik mendidik itu bagus tujuannya mendidik tapi caranya salah maka caranya yang dinilai berdawah tujuannya untuk berdawah tapi caranya keliru caranya salah dengan cara yang diharamkan maka yang Allah nilai adalah cara bukan niatnya bukan tujuannya berobat berobat dibolehkan tapi dengan cara yang diharamkan maka terlarang tidak boleh berobat itu diperintahkan berobatlah kalian karena setiap penyakit itu ada obatnya maka diperintahkan tapi kalau dengan cara yang haram menjadi haram pula demikian juga apapun bentuknya sesuatu yang Allah haramkan secara syarih tidak boleh dijadikan alat untuk sebuah kebaikan baik mendidik termasuk da'wah mengajak manusia kepada Allah silahkan lagi jazakallahu khairan atas penjelasannya dan untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543 kami persilahkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh dari siapa dimana bapak wajal di singkawang kalimantan barat masyaallah silahkan bapak wafiq 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 lalu diberitakan bahwa ada seseorang yang meninggal tidak diketahui bahwa itu muslim atau bukan jadi yang ada komen-komen begini semoga khusunul fatimah itu bagaimana hukumnya ustad baik sekolah jajah kelahiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wafiq tafadba ustad Pak Rizal di singkawang wafiq ada berita kecelakaan mungkin meninggal tapi tidak diketahui apakah muslim ataukah tidak boleh gak pertama kita istirja atau apa istirja itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi rajiun yang kedua mendoakan semoga diampuni dosa-dosanya semoga khusunul khatimah dan seterusnya tanpa diketahui bahwa dia itu muslim ataukah bukan apakah dibolehkan ataukah tidak taip pertama kalau korban kecelakanya itu banyak mungkin bercampur aduk antara muslim dan kafir terus kita mendoakan sebaiknya doanya rinci semoga korban kecelakaan yang muslim seluruhnya diampuni oleh semoga mereka itu diberi rahmat semoga syahid boleh syahid menurut khasamata Allah adalah syahid yang sesungguhnya mungkin ya mungkin karena para ulama menyamakan peristiwa tabrakan kendaraan kendaraan yang berat seperti bus kereta api atau pesawat itu korbannya disamakan dengan mati karena tertimpa reruntuhan dan itu termasuk salah satu penyebab mati dalam keadaan husnul khatimah dan Nabi s.a.w. menyebutnya dengan sebutan syahid ya jadi semoga yang muslimnya diampuni dosanya oleh Allah sudah cukup adapun yang non muslim sudah tidak perlu diganggu-gugat jangan sampai diteruskan semoga yang muslimnya syahid diampuni dosanya semoga yang non muslimnya ke neraka jangan karena apa karena bisa menimbulkan masalah dan gak etis orang harusnya berbela sungkawa kemudian didoakan atau dikomentari dengan komentar yang pedas bukan momennya jangan di saat seperti itu gak boleh jadi cukup kita peduli kepada yang muslimnya semoga yang muslimnya itu syahid semoga yang muslimnya itu diampuni dosa-dosanya sudah cukup adapun yang non muslimnya kita tidak sebut-sebut baik dalam konteks yang buruk ataupun dalam konteks yang baik ya sudah ya semoga aja keluarganya diberi kesabaran ketabahan ya boleh ya berdasarkan hal itulah kembali kepada penjelasan tadi selama orang kafir tersebut masih hidup seperti keluarganya salah satu anggota keluarganya mati keluarganya masih hidup kita doakan ampunan boleh berdasarkan hal itulah maka orang yang sudah mati tidak boleh di kalangan orang kafir kita doakan orang yang masih hidupnya boleh untuk kita doakan demikian Pak Rizal Wallahu'alam Bissawab silahkan lagi Jazakallahu Khairan Ustaz atas penjelasannya dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat masih dari Bandung Ustaz kali ini dari Pak Urib yang ingin bertanya Ustaz apakah boleh kita membantu orang kafir yang sengsara mohon penjelasan Ustaz Jazakallahu Khairan Barakallahu Fikwa Jazakallahu Khairan Pak Urib di Bandung Boleh gak orang kafir yang sengsara kita bantu bukan boleh tapi harus tanpa membedakan agamanya umpamnya ada orang yang betul kesulitan lapar meminta makanan kepada kita jangan tanya kamu agamanya apa muslim gak coba syahadatul jangan kasih tanpa memandang agamanya baik muslim ataupun non muslim jangankan manusia biasa binatang yang naji secara syari seperti anjing umpamanya kelihatan kelaparan atau kehausan yang amat sangat kita kasih minum kita kasih makan memberinya adalah sebuah ibadah berbuat ihsan kepada sama makhluk Allah apalagi ini orang manusia walaupun berbeda agama tetaplah berbuat baik dan itu termasuk ke dalam ayat yang tadi Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian tidak mengusir kalian dari negeri kalian silahkan Allah membolehkan itu ya apakah itu akan dapat pahala ya iyalah memberi kucing memberi anjing juga berpahala apalagi membeli orang walaupun orang itu orang kafir apalagi yang diberi orang muslim ya bantu mereka tanpa memandang agamanya umpamanya ada bencana alam baik banjir atau gempa bumi atau tsunami atau yang lain-lainnya korbannya banyak kita seluruhkan bantuan kita gak boleh membeda-bedakan yang muslim di kanan yang non muslim di kiri akhirnya yang muslim dibantu yang non muslim tidak gak boleh atau yang muslim dibantunya banyak yang yang non muslimnya hanya sedikit gak boleh jangan pandang agamanya dalam urusan seperti itu maka bantu tanpa melihat apa agama mereka dan itu termasuk diantara taberru yang diperintahkan oleh Allah ayat yang tadi demikian silahkan lagi dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telpon kami persilahkan iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dari siapa dimana Bapak dari Azril di Sulawesi Selatan Assalamualaikum dari Bapak Azril Sulawesi Selatan boleh dikecilkan terlebih dahulu televisinya Bapak baik supaya suaranya lebih terdengar dengan baik silahkan Bapak Azril toleransi seperti apa yang diperbolehkan kepada non-muslim atau orang kafir iya sudah Pak baik karena banyak orang muslim yang silahkan Bapak Azril Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum ada sedikit terputus tadi Ustaz namun pertanyaan sudah bisa kita tangkap terkait dengan toleransi yang bagaimana yang diperbolehkan dengan orang kafir Ustaz Pak Pak Azril di Sulawesi Selatan Barokallahu Fik toleransi sebatas bagaimana yang dibolehkan kepada non-muslim baik tidak ada toleransi dalam perkara agama yang ada dalam perkara dunia iya kecuali toleransi dalam perkara agama yang dibolehkan dalam syariat Islam adalah tidak boleh menghancurkan apa namanya tempat-tempat ibadah mereka mengganggu ibadah-ibadah yang mereka lakukan apalagi nge-bom gitu ini bukan dari Islam yang nge-bom walaupun yang di-bom itu tempat syirik berupa apa berupa umpamanya tempat-tempat peribadahan kepada selain Allah walaupun jelda nah yang seperti itu oke kalau itu mau disebut sebagai bentuk toleransi ada pun umpamanya toleransi berupa kita ikut-ikutan kepada perayaan agama mereka ikut-ikutan ibadah mereka mengucapkan selamat kepada hari-hari besar mereka itu bukan toleransi yang dibolehkan itu mah meleburkan diri kepada akidah keyakinan dan ritual agama mereka dan itu bukan toleransi jadi batasan toleransi di dalam agama hanya sebatas tidak mengganggu ibadah yang mereka lakukan memberikan penjelasan dalam bentuk dakwah kepada Tawidia harus tapi ketika mereka melakukan peribadatan di tempat ibadah mereka ya biarkan ya boleh umpamanya kita setel keras-keras murotel mengarah ke tempat ibadah mereka biar ibadah mereka itu kacau balo enggak enggak boleh karena itu tidak ada manfaat bahkan mazarat apakah dengan setel murotel mereka menjadi tertunduk nangis kemudian tobat dan masuk islam enggak enggak akan ada begitu yang ada mereka malah memberontak membenci dan bisa-bisa balik mengganggu ibadah kita jadi makna toleransi adalah membiarkan mereka tidak dalam arti tidak mengganggu ibadah mereka tidak merusak fasilitas agama mereka tidak biarkan saja nah ada pun kalau sampai mengucapkan selamat sampai ikut berbahagia sampai memberikan support menjaga keamanan pengamanan dalam melakukan peribadatan mereka itu melebai itu bukan toleransi itu menjual agama untuk kepentingan dunia ya jadi toleransi maknanya sudah membiarkan mereka melakukan peribadatan ala mereka tanpa kita ganggu ya silahkan lagi jazakallahu khairan ustad atas penjelasannya dan masih kita akan angkat kembali pertanyaan pesan singkat ustad kali ini dari bapak momon di cerbon ustad ustad akhir-akhir ini digencarkan disampaikan bahwa agama itu semua sama pertanyaannya ustad bagaimana menyikapi masalah ini terutama untuk anak cucu kita nanti terima kasih ustad ada provokasi propaganda agama itu sama ini ungkapan yang tidak rasional tidak logis tidak realistis sama dalam hal apanya jelas tidak sama dalam hal apa tidak sama dalam hal siapa yang disembah itu pertama ada yang menyembah Allah ada yang menyembah Dewa Dewi ada yang menyembah patung ada yang menyembah Nabi yang sudah mati itu siapa yang disembah pertama beda yang kedua cara menyembahnya beda-beda akidah keyakinannya berbeda-beda ya nah nah itu itu adalah inti dari agama inti dari agama adalah peribadatan inti dari agama adalah penyembahan kepada siapa beribadat kepada siapa menyembah itu inti dari agama itu yang tidak sama ada pun sama mengajarkan kebaikan sama dalam hal apa namanya menentang kebaltilan itu bukan inti dari agama kita kalau sama mengajarkan kebaikan dan menentang keburukan itu pun tetap tidak sama karena sebaik baik kebaikan adalah menyembah Allah satu-satunya seburuk keburukan adalah menyembah kepada selain Allah dan tidak ada agama yang menyembah menyeru untuk menyembah kepada Allah selain Islam selain Islam menyembah kepada selain Allah itu seburuk-buruk keburukan sejelek-jelek ajakan sejelek-jelek ajaran atau jangankankah para Allah ya kita umpah hidup di sebuah negara negara ini ada pemerintahannya terlepas baik atau buruknya ada presidennya ada menterinya ada gubernur dan seterusnya kita menyurut kepada pemerintah dalam hal yang baik-baik itu sebaik-baik kebaikan di dalam bernegara seburuk-buruk keburukan dalam bernegara adalah jangan taati pemerintah udah taati saja yang lain seburuk-buruk keburukan itu hidup di negara Indonesia pakai apa namanya atribut Indonesia KTP semuanya bahasanya uangnya eh ngajak memberontak jangan taati taati saja itu yang lain yang bukan penguasa di negerinya itu baik apa buruk buruk seburuk-buruk keburukan dalam bernegara itu dalam bernegara walaupun secara sosial kemasyarakat bagus ya akhlaknya kepada sama manusia bagus tapi dalam hal visi dan misi politiknya menyeru untuk tidak taat kepada sang penguasa dengan alasan-alasan tertentu itu kira-kira jahat atau buruk jahat dan buruk bisa dipidana harus karena ini bisa menimbulkan kekacauan itu baru keorang apalagi kita hidup di alam semesta milik Allah yang menciptakan Allah yang mengatur Allah yang memberikan semuanya ini kepada kita hanya Allah maka sebaik-baik kebaikan mengajak hanya beribadah kepada Allah dan seburuk-buruk keburukan menyembah kepada selain Allah ini inti dari agama dan tidak semua agama seperti ini maka kalau dikatakan semua agama sama dari segi apa samanya mbak mas pak gitu ya kalau seorang kiai yang ngomong agama itu semua sama dari segi apanya kiai ya sama mengajak kebaikan kata siapa agama lain mengajak kebaikan mengajak kepada syirik menyembah kepada sembahan selain Allah itu buruk semua agama juga menentang kebatilan kata siapa sebatil-batil kebatilan adalah menyembah selain Allah dan tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu inti dari agama jadi dimana samanya jadi orang yang menyatakan semua agama itu sama itu pertama tidak rasional tidak logis tidak realistis dan tidak faham inti dari masing-masing ajaran agama terutama agama Islam inti agama Islam itu tauhid udah itu intinya la ilaha ilallah itu syarat seseorang dikatakan muslim tauhid mengimpang dari tauhid runtuh ini agama inilah penjelasan yang membantah pernyataan bahwa agama itu semuanya sama itu orang tidak logis tidak realistis dan tidak faham inti dari semua ajaran agama silakan lagi jazakallahu kheran sadat penjelasannya dan semoga menjadi solusi bagi pendengar dan pemirsa yang bertanya terkait masalah ini baik untuk berikutnya saat masih kita akan angkat pertanyaan oleh line telpon kami persilahkan silakan halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari siapa dimana ibu dari Sumatera Selatan Palembang pak masya Allah silakan ibu dari ibu maisyaroh baik silakan begini pak ustaz kami mau tanya misalnya kalau ada hari besar di agama lain apakah diperbolehkan kita mengucapkan selamat dan keduanya apakah diperbolehkan kalau ada apa itu agama lain yang sedang ada orang meninggal dunia kita apakah boleh bertaziah gitu aja pak baik jazabilah khairan ibu maisyaroh ibu maisyaroh di Palembang Sumatera Selatan ya barokallah hufik boleh gak ketika ada orang kafir yang meninggal kita bertaziah tadi sudah diterangkan tidak boleh di hari haknya ketika ada yang meninggal di kalangan orang kafir kita tidak boleh bertaziah tidak boleh ikut ke makamnya ke kuburannya ikut menguburkan apalagi ikut mendoakan mengaminkan doa mereka tidak boleh dan tidak boleh bertoleransi di sana ini bagian inti dari agama kita ada pun setelah mereka dikuburkan esok lusaknya boleh gak kita berziarah ke kuburannya boleh berziarah ke kuburannya nanti mereka tersinggung dong pertama tergantung cara kita bermuamalah dengan mereka di momen momen yang lain kalau selama hidupnya kita itu umpamanya berbuat baik dengan mereka tapi tetap menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap agama kita tidak pernah mengabaikan sholat tidak pernah umpamanya berbuka saum Ramadan hanya karena ditawari makan minum di rumah mereka umpamanya ketika ada kunjungan mereka hormat kepada kita kita sebagai orang yang tak beragami dan ketika hari raya mereka kita tidak mengucapkan selamat mereka akan faham inilah ajaran agama kita bukan berarti buruknya hati kita kepada mereka atau di luar momen itu kita baik kepada mereka peduli menolong perhatian dalam perkara-perkara dunia jadi kalau muamalah sehari-hari kita dengan mereka dalam perkara dunia baik lalu kita tidak mengucapkan selamat hari raya tidak bertakziah ketika mereka meninggal saya yakin mereka akan memahum akan faham bahwa ini bagian dari agama kita dan tidak akan buruk sangka bahwa kita berakhlak buruk kepada mereka ketika kawan kita di kalangan mereka itu meninggal saya yakin tidak akan ya jadi tidak boleh bertakziah tapi boleh berziarah seusai itu dimakamkan esoknya lusanya atau berapa hari setelah itu lalu berziarah tanpa mendoakan mereka ini yang pertama yang keduanya bagaimana mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu tidak boleh karena apa karena ini bertolak belakang dengan prinsip agama kita mengucapkan selamat kepada upacara agama mereka cara penyembahan mereka termasuk hari raya yang disana mereka menyembah Tuhan mereka pertama menunjukkan persetujuan kita kepada apa yang mereka lakukan kedua menunjukkan ridho kita kepada perbuatan itu ketiga mengucapkan selamat kepada mereka sama dengan mengucapkan selamat kepada kebatilan selamat menyembah Tuhan kalian selamat berbuat syirik jangankan itu kalau umpamanya ada orang yang berjudi kita katakan selamat menikmati perjudian ya semoga enjoy dan bahagia itu sudah terlarang ada orang mabuk ya selamat menikmati masa mabuk kalian ya ada orang yang berzina selamat berhappy happy disana jangan lupakan traktir setelah itu maka itu sudah terlarang padahal itu maksiat bukan syirik sudah haram apalagi yang lebih terlarang daripada maksiat berbuat syirik berbuat kufur ketika agama lain menyembah agama mereka itu sebesar besar keburukan lalu kita ucapkan selamat melakukan keburukan maka terlarang lebih terlarang daripada mengucapkan selamat berzina selamat mabuk selamat berjudi selamat umpamanya mencuri semoga dilancarkan dan seterusnya itu lebih terlarang lagi mengucapkan selamat melakukan perbuatan syirik dengan menyembah Tuhan kalian ya tidak boleh wallah silakan lagi jazakallah dan berikutnya pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Nusa Tenggara Barat ingin bertanya apa perbedaan antara orang fasik dengan orang kafir jazakallah khairan jazakallah khairan kadang-kadang orang kafir disebut fasik sebagaimana Allah menyatakan faulaikahumul fasikun mereka orang kafir itulah orang-orang yang fasik fasik ditujukan kepada orang-orang kafir kadang-kadang sinonim kadang-kadang sama setiap yang kafir juga pasti adalah fasik yang kedua tidak tidak setiap yang fasik itu kafir tapi setiap yang kafir pasti fasik kadang-kadang fasik itu ditujukan kepada orang muslim tapi muslim yang melakukan dosa besar saya beri contoh ada seorang muslim ini menyebarkan berita bohong yang kita kenal dengan sebutan haks muslim dia Al-Quran menyebut orang seperti itu dengan sebutan fasik Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 hai orang-orang yang beriman apabila datang seorang fasik membawa berita selidiki dulu cek dulu kebenarannya agar kamu tidak menimpakan kemadaratan karena kebodohan kamu agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena kebodohan kamu lalu kamu akan menyesal atas perbuatan kamu tersebut jadi orang yang membawa berita ternyata beritanya itu bohong Al-Quran menyebut dengan sebutan fasik walaupun orang ini muslim dan ini yang menjadi kisah yang melatar belakang disebut asbab nuzul ayat ini sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ketika ada seseorang yang menyampaikan kepada Nabi s.a.w. bahwa di kampung itu orang sudah murtad ada kampung yang tanya muslim tapi tidak ditegakkan lagi sholat Nabi s.a.w. lalu menyiapkan pasukan untuk menyerang itu tapi tunggu sampai fajar tiba begitu fajar tiba berkumandanglah adhan di tempat itu oh masih ada itu hampir saja itu diserang karena berita hoax yang disampaikan Al-Quran menyebut dengan sebutan fasik padahal yang menyampaikannya adalah muslim walhasil fasik istilah yang ditujukan kepada orang-orang muslim yang melakukan dosa besar tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya tidak membuat dia murtan tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar maka itu yang disebut dengan sebutan orang muslim yang fasik tapi tidak kafir itulah perbedaan antara kafir dengan musrik dengan fasik terakhir Abu Luqman silahkan jazakallah khairan atas penjelasannya dan untuk pertanyaan terakhir kami undang anda pemirsa roja dan pendengar roja melalui line telepon di 021 823 6543 kami persilahkan iya silahkan iya assalamualaikum waalaikumsalam wa barakatuh dari siapa dimana bapak roja tv iya betul sekali bapak silahkan dari siapa bapak dan dimana bapak jamal di kalimantan timur silahkan bapak jamal mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya bapak jamal iya iya mau tanya pak ustad silahkan iya silahkan bagaimana orang non muslim menyumbang masin apakah dapat terputus tapi insyaallah pinti pertanyaannya sudah bisa kita tanya ini orang kafir yang menyumbang masjid apakah dapat pahala atau tidak apa silahkan orang kafir menyumbang masjid apakah dapat pahala gak orang kafir tersebut iya dapat pahala orang kafir yang melakukan kebaikan dapat pahala dan pahalanya Allah akan berikan balasannya di dunia tapi di akhirat gak ada seperti debu yang ditiup oleh angin yang kencang tidak tersisa apapun dan balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia Allah berikan lagi di dunia dalam bentuk kesenangan dunia mungkin harta mungkin jabatan mungkin pangkat atau kesehatan atau kesenangan lainnya jadi Allah itu tidak akan pernah menyanyiakan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya sekalipun itu orang kafir tapi dibalasnya di dunia sebelum orang kafir itu meninggal seluruh kebaikan sudah Allah balas sehingga di akhirat tidak ada lagi kebaikan yang tersisa yang harus Allah balas di akhirat nah jadi kebaikannya itu begitu akan dibalasnya tidak akan sampai ke akhirat nanti ini diluar dari pembahasan bolehnya orang-orang Islam menerima bantuan dari orang kafir untuk bangun masjid bangun pesantren bangun seluruh fasilitas ibadah kaum muslim apakah dibolehkan atau tidak di luar konteks itu pertanyaannya hanya apakah orang kafir itu dapat pahala atau tidak itu yang jelas sebuah kebaikan yang akan Allah balas tapi masih di dunia adapun di akhirat maka Allah tidak akan memberikan balasan kebaikan di akhirat bagi orang-orang kafir karena apa perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu menghapus seluruh pahala kebaikan di akhirat jangankan orang musyrik itu Nabi Muhammad SAW di ancam oleh Allah padahal beliau pahalanya tidak ada tandingannya dari segi kualitas ataupun kuantitas dari ibadahnya tapi begitu beliau melakukan sebuah perbuatan syirik terhapus kata Allah kalau engkau berbuat syirik akan terhapus seluruh amal-amal baikmu apalagi orang yang pahalanya tidak seberapa kebaikannya tidak seberapa hamus sudah ibarat debu yang tertiup angin tak akan ada balasan apapun di akhirat tapi kebaikan itu mungkin akan Allah berikan balasannya di dunia itu juga ya cukup ya sampai disini saja insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu alaikum alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati